Ke informasi lain, pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini untuk menekan jumlah penularan COVID-19 varian baru Omicron BA4 dan BA5 yang mulai merebak di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah tetap menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan terus mendorong pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Hal tersebut menjadi strategi pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya penyebaran varian dan sub-varian baru Omicron, terutama BA4 dan BA5. Nah terus pemerintah terus mengantisipasi penyebaran sub-varian baik BA4 maupun BA5. Tingkat transmisi komunitas mencapai angka 8 per 25 orang per 100 ribu. Jadi sesuai dengan level WHO, kita masih di level 1 karena standarnya 20 per 100 ribu. Saat ini penambahan kasus coronavirus di Indonesia yang tertinggi masih di Jawa Bali yang merepresentasikan hampir 95% kasus nasional. Di luar Jawa Bali, pemberlakuan PPKM di seluruh kabupaten kota berstatus level 1, hanya kabupaten sorong yang berstatus level 2. Tim Diputan Ainews melaporkan. Tim Diputan Ainews melaporkan. Tim Diputan Ainews melaporkan. Tim Diputan Ainews melaporkan. Tim Diputan Ainews melaporkan.